Timak asal-usul mengenai cadas, Pangeran, Kabupaten Sumedang yang dikenal dengan mitos, bahkan dianggap seram. Melansir laman sisemar, sumedangkap.go.id, Pangeran. Cornell disebut memiliki nama lain yakni Pangeran Kusumadinata IX, yang merupakan Bupati Sumedang tahun 1791-1828. Pangeran Kusumadinata diangkat oleh Belanda menjadi seorang kolonel tituler, yang masih langka pada zaman itu. Berulah pada tahun 1791, Raden Jamu alias Suryanagara III, diangkat menjadi Bupati Sumedang dengan gelar Pangeran Kusumadinata IX, yang memerintah dari tahun-tahun 1791-1828. Sejarah Cadas Pangeran Cadas Pangeran merupakan jalan raya sepanjang tiga kilometer penghubung Sumedang dengan Bandung, yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, tahun 1808-1811, tepatnya tahun 1809. Peristiwa Cadas Pangeran merupakan sebuah tindakan perlawanan simbolik protes dari Bupati Sumedang. Pangeran Kusumadinata ke-11 terhadap Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang berniat membangun jalan dari Anyer ke Panarukan. Pangeran Kusumadinata ke-9 atau dikenal dengan nama Pangeran Kornel sangat kesal, lantaran melihat rakyatnya diperlakukan seenaknya oleh Gubernur Jenderal Daendels. Berdasarkan keterangan di laman sumedangkap.go.id, hal ini diceritakan oleh para sesepu Sumedang, mengenai peristiwa Cadas Pangeran berasal dari pertemuan Pangeran. Kusumadinata i.ex. Pangeran Kornel, dengan Gubernur Daendels saat berlangsungnya pembangunan jalan raya tersebut. Pangeran Kornel pun berjabat tangan dengan sang Gubernur, menggunakan lengan kiri, sedangkan tangan kanan sang Pangeran memegang keris pasukan. Tindakan yang dilakukan Pangeran Kornel pun membuat Daendels sangat terkejut. Peristiwa ini heroik diabadikan, secara visual dengan sebuah patung di pertengahan jalur Bandung Sumedang. Peristiwa ini pun akhirnya dijadikan nama jalan tersebut. Yakni Jalan Cadas Pangeran. Istilah mengapas disebut Cadas. Pangeran bagi sebagian kalangan mengartikan watak keras. Cadas dari sang Pangeran Sumedang. Namun, ada arti lain yakni daerah itu memang memiliki areal yang berbukit cadas. Bukti itulah yang diubah menjadi bagian dari jalur yang dibangun oleh Daendels. Pekerjaan itu, yang mengubah sebuah bukti cadas yang berliku, dan tajam. Bahkan, disebut Jalan Raya itu mendatangkan penderitaan. Hebat bagi rakyat Sumedang, yang direkrut menjadi pekerja. Paksa Krodi, dan memicu kemarahan Pangeran. Kusuma Dinata IX selaku penguasa Sumedang. Tonton terus video berikutnya dan jangan lupa subscriber biar channel ini terus memberikan informasi dan hiburan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.